Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau pepes ikan menggunakan slow cooker ya dimana bahannya adalah ikan patin ini sekitar 300 gram karena memang buat sekali makan kemudian untuk bumbu-bumbunya saya pakai kemiri ini kemiri kira-kira buah ya kemudian sedikit ketumbar ada garang-garang sekitar satu sendok teh ini kemudian ada bahan yang lainnya seperti biasa sedikit jahe kemudian lengkuas ini sedikit aja Hai mungkin kira-kira setengah batang ya ada tomat satu bawang merah lima ini yang sudah saya iris kemudian bawang putih satu kunyit-kunyit setengah ruas dan yang belum ini serai ya serai bisa dipotong kecil atau potong besar dan juga ada daun salam nanti lengkapnya ada di deskripsi ya seperti itu Nah kita mulai haluskan bumbu bumbunya dihaluskan lalu langsung masukkan ke ikannya ya Nah saya menggunakan daun-daunnya seperti ini lalu kita akan bentuk ya ini untuk di dasarnya jadi saya bentuk diukur dulu seperti ini Hai kalau bisa rangkap Hai berseperti ini bungkusnya supaya dia tidak bocor Hai kita sematkan saya pakai tusuk gigi yang bersih ya karena tidak punya lidi Hai satu bagian lagi hai 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 Nah ini udah kita masukkan Kesini ya Ini bisa Sebagai alas Di bawah Biar gak lengket nanti nyuci Masukkan ikan Lalu nanti Di bumbu halusnya Agak di ini sedikit ya Diaduk Diratakan Nah tadi kita masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan ya Kemudian masukkan yang Diaduk sedikit ikannya Kemudian seperti di topping Itu masukkan tomat Kemudian kemangi Daun bawang Lengkuas, jahe Kalau ada cabai Silahkan tambah cabai ya Pokoknya bumbu pepes Teman-teman mudah-mudahan Sudah pada tahu ya Seperti itu Nah kita tutup Maksud saya kita masak Kita masak Selama 4 jam Kita tekan Tombol high ya Kita tunggu 4 jam Ini sudah 4 jam ya Kita buka Tuh Tidak gosong Ini teksturnya lembut sekali ya Tuh Ini ikannya lembut banget Susah ngambil Tuh Kalau mau angetin Teman-teman Tinggal pilih Warm atau low ya Itu juga bisa 30 menit Atau 15 menit Terserah teman-teman Maunya bagaimana ya Itu saja Semoga informasinya sudah jelas Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati